Halo Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue kenalin Nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi Dan di video gue kali ini kembali gue pengen ngebahas parfum lagi Ya parfum lagi oke Walaupun gue pengen ngebahas yang lain-lain Tetapnya gue akhirnya ngebahas parfum lagi Dan ini posisinya kembali di kantor Mostly mungkin lately gue bakalan banyak videoan disini Jadi malumin aja kalo ada suara orang hilir mudik Dan tiba-tiba ada back sound-back sound Susah juga dari tadi gue udah bilang tenang dulu ya Gue mau videoan but still Suaranya remes Well anyway sorry banget itu intro gue yang curcol gitu Jadi di video gue kali ini gue pengen ngebahas salah satu niche house Salah satu parfum dari niche house Yang gue punya yang ada di koleksi gue Yang asalnya itu dari Australia Besi ada di Melbourne Dia Australian niche fragrance house Which is ini dia Fort and Manley Watch No Cloth Ini kerdus yang gue punya Dia ini adalah yang versi awal Jadi kerdusnya agak sedikit beda mungkin untuk yang sekarang Dan kenapa gue pengen bahas ini Ya pengen aja Ada di koleksi gue Dan kayaknya belum banyak yang tau Ini fort and Manley itu apa So ya udah gue pengen bahas aja Apalagi ya Ya untuk kerdusnya kayak gini Tampilannya biasalah dia warnanya dolf kombinasi hitam gold Terus kalo dibuka outer sleeve nya dia seperti ini Eh balik gak ya Pokoknya dia belakangnya kayak kerdusnya Terus abis itu ini seperti ini Ini kerdusnya kalo dibuka dia ada penjelasannya seperti ini Ini oke Ini kerdusnya gue gak tau kalo yang versi yang baru akankah dia seperti itu Karena yang gue punya yang ada di koleksi gue Kerdus yang lama Kalo kerdus yang baru Yang satunya dia kecil seperti ini Kerdus yang baru Yang ini beda sih Maksudnya gue bukan Bosnokov juga Ini adalah charlatan Jadi di koleksi gue Gue punya dua fort and Manley Satu Bosnokov Satu charlatan Yang kita omongin sekarang adalah Bosnokov Untuk tutupnya dari besi Bentuknya agak mengingatkan gue sama Clive Christian Clive Christian Kayak gini Ini sprayernya Sprayernya tuh bentuknya kayak gini Ini sprayernya sangat-sangat-sangat Mengingatkan gue sama sprayer dari Tower Andi Tower Salah satu niche house brand juga Yang mungkin gak banyak orang yang tau Gue gak ngerti lagi Kenapa semua orang sekarang pake ya Bakara-bakara dan bakara Padahal banyak banget parfum di dunia uangnya Come on Move on Oke Ini dia Gila kan 2020 Dewi Julit Ini dia Dari Andi Tower 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 Field Tower Jadi dia bentuk sprayer itu Kayak gini Nah mirip banget sama yang Dari Yang versi lamanya Si Bosnokov Langsung aja Wanginya kayak apa Oke Disini tadi gue udah spray Ini udah melos down Sekitar 1 jam Gue gagal film Filming Gara-gara pada berisik Oke Di luar pada berisik banget Adalah yang hilir mudik Adalah yang nyenyong-nyenyong Oke openingnya It's very green Yang punchnya tuh Green lavender Jadi bukan lavender yang mellow Dan Kenapa gue langsung Waktu itu tertarik banget Sama si Bosnokov ini Si Bosnokov purple hat Pertama purple Gue suka banget purple Dan ini adalah kombinasi Oud dan lavender Gue suka banget Oud lavender Combo Di Sergio of Alexandria 2 Gue juga suka banget Oud lavender combo Di Oud for greatness Dari Initio Parfum Yang sekarang juga lagi booming banget Di dunia Penyuka Wangian Bukan pemakai doang Jadi yang penyuka-penyuka Wangian tuh lagi pada heboh banget Oud for greatness Yang dulu udah pernah gue bahas Di Satu tahun yang lain Oke Sombong ya Dari 2020 Sombong Oke Ini aromanya itu Green Lavender Terus ada Sharpnessnya Jadi gak langsung mellow Terus habis itu Manis Warm Ada kombinasi Oh iya Yang bikin ini unik juga Dia pake cacao Jadi ada aroma cacao Dan ada vanilla Selain itu Ada woody-woody yang lain Jadi ada Cedarwoodnya juga Dan ada Fetiver Jadi Aromanya ini Menurut gue unik Walaupun kalau dibilang Perubahan aromanya tuh Signifikan banget Enggak Tapi openingnya tuh Berasal Lavendernya Yang green Terus tiba-tiba Sekarang udah mulai Melo Udah mulai muncul Muncul yang lebih tegas Dan lamat Yang stay di hidung gue Itu adalah Si wood Terus habis itu ada Kakao Terus habis itu ada Vanilla Pokoknya ada yang manis-manis gitu Woody and sweet Jadi Apa ya Kesan yang dia Yang muncul disitu Di sini Di aromanya Si Siapa namanya Bojnokov Itu kesannya Agak gormang Ish gitu Kayak Woody Tapi gormang Jadi kayak Kalau gue Kalau Temen gue nih pernah bilang Kalau dia tuh Kesannya Aroma ini Ada whiff Yang berkesan Kayak Candu Sementara Buat gue Whiffnya ini Kayak Tembakau Manis Pada saat Gue pulang kampung Di rumah kayu Biasanya Om-om gue dulu Suka ngerokok Pakai tembakau Yang aromanya Sedikit manis Jadi Ditemani dengan Aroma-aroma manis Dari kayak Misalkan Sesuatu yang manis Something sweet Jadi Woody And sweet And yummy Pokoknya Indah banget Menurut gue Walaupun dia Tetep Mungkin untuk orang Yang pertama kali Sniff aroma ini Kok kesannya Ini apaan sih Kok wanginya Kayak gini ya Gitu Buat gue sih Ini yummy This is a Woody gourmand Sweetness Jadi Kalau Buat lo yang suka Apa ya Aroma Kayak Oud And lavender Di Seljof Terus Habis itu Suka juga Initio parfum Oud For Oud For Greatness Nah Ini Mungkin Berada Di tengah-tengahnya Or Apa ya Bukan di tengah-tengahnya Ya Something different Lagi Different twist Dari itu Dengan Nuansa Nuansa Yang mungkin Ya Kalau lo suka Di range-range itu Nada-nada indah itu Nah ini mungkin Bisa dipertimbangkan Karena menurut gue Ini kayak Kombinasi Antara Wood For Greatness Alexandria 2 Sama ada Twist of Tom Ford Black Orchid Kalau Black Orchid Mungkin Gue gak bisa Pake di All Event Kalau ini Cenderung Masih bisa Gue pake di All Event Walaupun Tetap Berasa Kayaknya Lebih enak Kalau di Cuaca Dingin Cuman Di panas Panasan Masih Mending lah Masih oke Sama kayak Wood for Greatness Dari Initio Pavang Yang bisa gue Pake Di panas Panasan Lightling Dari Semi Liking Kekurangannya Buat gue Mungkin Bisa dibilang Untuk Harga Parfum Di kisaran 3.050.000 Mil Ini Dia Ya buat Penyuka Penyuka Penikmat Monster Mode Beast Mode Yang Harus Oh udah Beli Parfum Mahal Masih 4 jam Ilang Kalau Buat gue Itu biasa Karena Banyak banget Parfum Mahal Yang kayak Gitu Ini Menurut gue Ya buat Sebagian Orang Kekurangannya Adalah Si Ya Gak Begitu Kuat Gak Begitu Intense Projection Gak Begitu Bold Gak Yang Boom Beast Mood Gitu Enggak Jadi Dia Lingger Di udara Nicely Itu aja Jadi Pada saat Awal Dia Berasa Wow Terus Habis itu Lingger Itu Enak Buat Dussel Buat Apa ya Buat Kalau udara Dingin Terus Buat Selimutan Sambil Minum Something Warm Itu Enak Banget Apa lagi ya Buat cowok atau cewek Cowok-cewek Silahkan Pake Purple Head Ini Boleh Dipake Apa lagi Umur Yang Pake Menurut gue Ya Kalau Lu Cool Enough Keren Enough Punya Duit Enough Mampu Beli Dan Menurut Style Masuk Iya Pake Aja Walaupun Kayaknya Agak Lucu Sih Kalau Misalkan Lu Pake Sendal Jepit Terus Lu Pake Celana Pendek Pake Parfum Ini Agak Berkesan Kok Nggak Nggak Nyambung Ya Karena Biasanya Dengan Warsa Kayak Gitu Lu Bakalan Pake Parfum Yang Light Linger Yang Fresh Yang Lebih Casual Nah Kalau Ini Berkesan Lebih Apa Ya Mysterious Lebih Formal Lebih Dibilang seductive It can be seductive Karena Manisya itu Menggoda Menurut gue Well I think That's all Video ini Karena Gue udah Bulak balik Videoan Dan Somehow Sorry banget Kalau memang Cara penyampaian Gue Lately Atau Di video ini Terutama Karena Somehow Gue Terpengaruh Oleh Temen-temen Gue Yang Bisikin Tahun 2020 Gue Harus Bisa Untuk Mention Harga Karena Gue Selalu Lupa Harga Dan Akan Gue Taruh Di video ini Sebisa Mungkin Harganya Berapa Terus Habis Itu Iyalah I'm Just Being Myself Oke I think That's All Sampai Ketemu Di video Gue Yang Lain Bye